Oke, ujung dari pembicaraan Uceng itu ada kewarasan minimal yang bisa kita temukan di belakang agenda Mahkamah Konstitusi kita sebut agenda aja jadi kita mengerti sekarang bahwa mungkin ini, Anies Melenggang, Kaisang Tumbang Rakyat menang, Raja Tumbang mesti begitu sebetulnya karena pada akhirnya itu yang kita inginkan tapi oke, saya nggak mau jadi provokator dulu di belakangan kita mau terangkan dulu epistemologi dari keputusan itu sebagai dosen ini ada Denny ini kira-kira semester lalu di sebuah rumah kecil yang berhalaman besar di Melbourne saya ucapkan kalimat itu Anies akan dihalangi dan dia tidak mungkin bisa lolos tapi saya diomelin itu kenapa loh kan lu nggak pro Anies oh Anies temen kuit tetapi dari awal saya deteksi bahwa kalau Anies di loloskan itu artinya seluruh proyek Jokowi akan gagal, akan batal karena Anies memperlihatkan watak untuk menentang Jokowi itu itu dasarnya kenapa saya ucapkan itu dan ternyata itu berlangsung terus dia akan dihalangi, dihalangi, dihalangi tetapi yang sedang dihalangi hari ini bukan Anies sebetulnya tapi mereka yang menginginkan politik bersih mereka yang menginginkan imperatif dari demokrasi itu yang mau dihalangi itu jadi sebetulnya rasio desi dendi nya di belakang rasio desi dendi ada rasio lain yang namanya kausa kognos cendi itu jadi MK memutuskan itu atas dasar pertimbangan hukum yang kuat tetapi dengan didorong oleh satu kausa satu penyebab yaitu kemampuan kognitisnya itu disebut kausa kognos cendi jadi kelihatannya betul yang diuraikan Uceng akal sehatnya mulai pulih kausa kognos cendi akhirnya menemukan momentum kan tidak mungkin MK itu setiap hari diledek di tempatnya dia nih di semua fakultas hukum di dunia itu MK itu diledek habis kan mereka mungkin memonitor bahwa nilai jual mereka sebagai mahkamah konstitusi berubah menjadi mahkamah konstitifasi itu ya pencernaannya gagal bahwa 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 Indonesia konstitifasi sembelit mulus gak bisa beol gitu ya itu yang terjadi kan kenapa? ya karena dia gak punya pencernaan dia gak punya lambung untuk mengolah makanan isinya usus semua tuh dari mulut sampai anus tuh usus tuh kelihatannya kok kognos cendinya begitu sehingga mahkamah kemudian mulai berpikir bahwa tidak mungkin dia meninggalkan jejak buruk pada bangsa ini dengan menghasilkan keputusan yang setiap hari adalah memuji Raja Yawa kan itu dasarnya itu jadi betul tiba kita pada satu momentum yang disediakan oleh sejarah bukan disediakan oleh oleh diskursus lama ini jadi sejarah menemukan momentumnya itu dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi jadi ketua Golkar dan Bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahnya ada pemerintahan seorang raja 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 jawa raja jawa gak semua raja jawa bengis ada raja jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia maka dia anggap bahwa pulungnya udah gak lagi ada di atas rupanya Soeharto raja jawa yang tahu tahu diri dia tahu oke pulungnya udah hilang saya mundur itu apakah semua raja jawa itu bengis seperti Jokowi dalam versi Bahlil ya yang bilang raja jawa bengis kan Bahlil kan Bahlil bilang ini raja jawa ini bahaya dia dia bisa lakukan apa aja artinya raja yang bengis apakah Sultan Hamengke Buwono 9 bengis apakah Sultan Hamengke Buwono 10 bengis ini Bahlil gak ngerti tentang etik kerajaan jawa dia gak baca Sumar Said pandemannya itu the ideas of power in Japanese culture dia gak baca Ben Anderson tuh jadi ini orang betul-betul kosong otaknya tuh tapi justru dalam kekosongan otaknya Bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan yes untung ada Bahlil kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan ini despot ini adalah authoritarian mending kalau authoritarian benevolent seperti ya siapa Li Kuan Yu misalnya ini betul-betul despot in optima forma Jokowi saya hanya merumuskan dalam bahasa latin yaitu terjemahan dari kata bengis yang diucapkan tanpa sadar oleh Bahlil Bahlil yang bilang Jokowi itu bengis jadi dimungkinkan kita untuk terus mengucapkan Indonesia sebetulnya selama 10 tahun ini diperintah oleh seorang despot alias raja yang bengis rakyat Jawa mesti marah pada Bahlil atau pada si raja karena sistem kerajaan itu tidak ada lagi di Jawa kenapa dipulihkan sifat bengis dari kerajaan itu jadi selalu sejarah itu ada variable yang tiba-tiba muncul dan membuka peluang kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir menghasilkan kembali imperatif demokrasi dalam kehidupan kita nah momentum itu sudah ada sekarang apapun yang akan dilakukan ini sudah pasti istana itu lagi cari-cara bagaimana menahan demonstrasi hari ini dengan menundah keputusan di DPR buying time ya oke berapa lama dia kuat saya hitung mungkin malam ini akan ada evaluasi berikutnya berapa puluh miliar lagi yang harus dipakai untuk menyewa preman-preman dari Tangerang apa namanya bajingan-bajingan dari Bekasi tapi saya tahu bahwa saya berlalu dengan mereka bajingan-bajingan yang paling buruk pun preman yang paling seram pun tahu bahwa Jokowi itu sudah kelewatan dan mereka gak mau lagi dibeli naruhan mas saya bahkan mereka akan bergabung dengan mahasiswa itu yang saya sebut this is the beginning of the end sudah bergerak menuju akhir jadi sekali lagi teman-teman momentum ini tidak mungkin kita juga lagi ya mungkin Makhlin sudah konstipasi dipanggil sama Jokowi mau ditabok dia tuh dia bikin gara-gara lu kuyak kira-kira begitu kan apalagi teman-teman mudah digokar itu udah-udah cacimaki semua jadi kelihatannya itu yang terjadi tinggal kita lihat bahasa-bahasa dari Dasko buat ngerangin keadaan kenapa gak ada keputusan jadi tetap sejarah untrek sekarang kemampuan kita untuk mengkonsulasi masyarakat sipil ada kesempatan terbaik negeri ini untuk mengatakan bahwa enough is enough Master Raja Jawa dan seluruh punggawa dia itu yang terjadi sekarang adalah kecemasan dari lembaga survei yang kontraknya pasti habis tuh habis kan orang gak percaya lagi kan siapa namanya kodari CS itu kan yang kontraknya sampai selesai proses ternyata digagalkan oleh si Bahlil sendiri kan jadi Bahlil itu adalah iblis yang sedang berbuat baik buat demokrasi ini yang terjadi kan maka saya berterima kasih pada Bahlil anda mengucapkan sesuatu yang subconscious anda dari bawah sadar diucapkan itu mereka yang belajar Sigmund Freud psikoanalisi selakang itu tahu bahwa yang dia sebutkan itu sebetulnya hal yang memang ada di hatinya tapi saya minta maaf saya bercanda enggak split of the tongue itu yang resmi sebetulnya dasarnya jadi saya kira itu maka kita pelihara momentum ini supaya momentum ini menghasilkan monumen terima kasih terima kasih terima kasih